Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Posisinya masih terancam meski bahwa Manchester United juara FA Cup, Eric Ten Hag tegaskan hal ini. Manchester United akhirnya berhasil merengkuh satu-satunya gelar di musim ini. Tim asuhan Eric Ten Hag sukses memenangkan final FA Cup musim 2023 hingga 2024 malam tadi usai menaklukkan Manchester City dengan skor 21. Ini menjadi balas dendam atas kekalahan pada musim lalu, di mana mereka ditaklukkan City dengan skor serupa. Gol dari Alejandro Garnaccio dan Kobi Emaenono di babak pertama memastikan keunggulan mereka atas lawannya. Mereka bermain sangat luar biasa, meski sempat kebobolan oleh gol dari Jeremy Doku pada menit ke-87. Keberhasilan ini membuat banyak pecinta sepak bola yakin bahwa Eric Ten Hag bisa jadi bertahan di Manchester United musim depan. Ten Hag mengaku bangga atas pencapaiannya di dua musim terakhir. Dua gelar dalam dua musim tidaklah buruk, begitu pula tiga final dalam dua musim juga luar biasa, ujar Ten Hag. Meski begitu, semua kembali kepada manajemen klub yang diektahui masih ingin mengganti pelatih asal Belanda tersebut. Ini disebabkan oleh penampilan klub di Liga Inggris yang hanya mampu berada di posisi delapan musim ini. Menyadari hal itu, Ten Hag langsung memberikan pernyataan tegas untuk manajemen Manchester United. Jika mereka, Manchester United, tidak menginginkan saya, saya akan pindah ke klub lain untuk bisa memenangkan gelar lainnya, tegasnya. Nama-nama seperti Mauricio Pochettino, hingga Thomas Tuchel masuk sebagai kandidat pelatih baru Manchester United. Keberhasilan MU jadi juara FA Cup ini patut diapresiasi. Mereka menjalani musim yang sangat buruk, mencatatkan finis terburuk di era Premier League, tapi masih bisa menutup musim tanpa trofi. Menurut jurnalis top sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, MU memanfaatkan Man City yang lengah atau mungkin sedang kelelahan. Performa luar biasa dari MU, jelas bukan pertandingan mudah, tapi mereka tampil sempurna kemarin dan layak mendapatkan trofi. Man City sedang tidak di hari terbaik mereka, mungkin kelelahan setelah berusaha keras untuk menjuarai Premier League, kata Romano. Ten Hag memiliki komitmen jika pada akhirnya akan tetap bersama klub tersebut. Ia memiliki proyek besar untuk membangun tim di masa depan, dengan terus melihat kemajuan dari hari ke hari. Kemenangan Manchester United di FA Cup membuat mereka resmi memperoleh jatah ke Liga Eropa musim depan. Ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki citra buruk yang diperoleh klub tersebut pada musim ini. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.